Intro Menindak lanjuti muswil DPW LDI Provinsi Aceh, anggota DPDRI Abdullah Putih mengunjungi DPP LDI untuk bersama-sama membuat program ketahanan pangan. Kedatangan Abdullah Putih disambut langsung oleh Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Krisuwanto Santoso beserta jajarannya. Dalam pertemuan itu, Abdullah Putih mengapresiasi program delapan bidang pengabdian LDI, terutama di bidang pertanian. Ia meminta LDI membantu pemerintah dengan mengelola lahan pertanian produktif. Warga LDI bisa dihibahkan lahan, terutama di Aceh. Jadi harapan saya yang seperti ini, supaya bisa terus berlanjut lebih besar lagi, dan saya kebelanjaan ketua Umum GKPPI, Kebelanjaan Keperasi Produsen Pertanian Indonesia, siap bekerjasama membantu LDI, supaya kita sama-sama bisa terjun di masyarakat, sama-sama bisa berikan sesuatu untuk masyarakat. Krisuwanto Santoso sangat mengapresiasi kehadiran Abdullah Putih. Ia menjelaskan jika pertanian, pangan, dan lingkungan hidup adalah salah satu prioritas program yang dikerjakan DPP LDI, berdasarkan program delapan bidang pengabdian LDI untuk bangsa. Terima kasih sekali, ini kehadiran beliau ini merupakan, apa ya, meningkatkan power kita di dalam berbuat sesuatu. Karena dalam hal ini, saya menganggap beliau ini sebagai wakil otoritas negara ini, sehingga antara sebuah kapasitas dengan otoritas ini, kalau digabungkan, ini akan menjadi sebuah pengabdian yang real kepada masyarakat. DPP LDI mengapresiasi kerjasama di bidang ketahanan pangan dengan Abdullah Putih. LDI akan membuat proyek percontohan pertanian di wilayah Provinsi Aceh. Keberhasilan program ini nantinya akan dilaksanakan di daerah-daerah lain, bekerjasama dengan berbagai pihak. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.